Tak hanya di DKI Jakarta, ketersediaan ruang isolasi COVID-19 di kota Tangerang Selatan Banten juga makin menipis. Rumah lawan COVID-19, salah satu lokasi isolasi di kawasan Cia Terserpung, bahkan berencana menambah area isolasi zona 2 dengan konsep glamping atau glamour camping. Kebutuhan ruang isolasi bagi pasien COVID-19 bergejala ringan maupun orang tanpa gejala semakin meningkat, seiring terus bertambahnya kasus positif COVID-19. Di Tangerang, Banten, ketersediaan ruang isolasi di rumah lawan COVID-19 di kawasan pertanian terpadu Cia Terserpung semakin menipis. Untuk itu, pengelola berencana membangun kawasan isolasi zona 2 dengan konsep glamping atau glamour camping, yakni dengan mendirikan konsep tenda di area lahan kosong untuk menampung pasien terpapar COVID-19 dengan kategori tanpa gejala dan gejala ringan. 16 tenda dipersiapkan untuk menampung 150 ruang rawat inap, sehingga nantinya total daya tampung rumah lawan COVID-19 bisa mencapai 300 pasien. Jadi konsepnya ya glamping lah, glamping. Kalau disingatkan glamour camping, walaupun glamour ini mohon mungkin dimaknai bukan kayak glamour mewah, tapi pendekatan kemanusiaan lah. Gelamping khusus isolasi pasien COVID-19 ini dilengkapi fasilitas wifi, hiburan, dan sarana olahraga. Hingga kini rumah lawan COVID-19 kota Tangerang Selatan telah merawat 1.753 pasien, 1.475 pasien diantaranya sudah dinyatakan sembuh, dan 99 pasien menjalani isolasi. Beberapa pasien juga ada yang dirujuk ke rumah sakit untuk penanganan khusus. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, Ainews, melaporkan.